Belanda akhirnya membalas kekalahan menembus putaran laga final Pila Dunia 2018. Belanda bisa ke perempat final dengan menjuarai grup A dengan meraih 7 poin. Argentina akan pemutar kedua Lionel Messi. Walaupun sempat kalah dengan Jepang 2-1, Argentina akhirnya lolos sebagai juara grup dengan meraih 6 poin. Kroasia terus melanjutkan kiprahnya di Piala Dunia 2022 Qatar. Kroasia mengumpulkan 5 poin dan lolos dari grup F sebagai runner-up grup. Candidat jagoan di Piala Dunia Qatar 2022, Brasil. Meski sempat tersandung Brasil masih menunjukkan kualitasnya sebagai calon terkuat Piala Dunia Qatar 2022. Pusay mengumpulkan 6 poin dan juara grup B. Inggris tidak puas. Yang hanya sampai di semifinal Piala Dunia 2018, kini negeri the Lion digadang-gadang untuk meraih Piala Dunia 2022 Qatar. Sebelum ke perempat final Inggris sukses jadi juara grup B dengan hasil 7 poin. Prancis berhasil membuang kutukannya sebagai juara bertahan. Saat ini Prancis terus melaju ke perempat final Qatar 2022. Prancis juara sebagai grup B dengan hasil 6 poin. Dan membuka peluang untuk mempertahankan juara. Tak disangka-sangka Maroko masuk ke perempat final Qatar 2022. Dan yang pertama kalinya semenjak ikut di kancah sepak bola bergensi ini. Singa Atlas keluar sebagai juara grup F dengan koleksi 7 poin. Serta memulangkan Spanyol di babak 16 besar dengan adu penalti. Portugal lolos karena juara grup H dengan torehan nilai 6 poin. Walaupun sempat kalah dengan Korea Selatan. Portugal bertekad menjuarai Piala Dunia Qatar 2022 demi panggung Cristiano Ronaldo yang terakhir. Cuma sampai saat ini Cristiano Ronaldo hanya mencetak satu gol.